Intro Bersama-sama kita tepuk tangan Katakan Dalam buku temukan Suka cinta Dunia takkan sanggup Tuberikan Dalam buku pun digantikan Sama ku ada di dalammu Kalau suka cinta Pengharapan Dan kehidupan Kau Kau ada mendampingi Kau ada mendampingi Semangkaku Berikan kekuatan Berikan kekuatan Dengan rohmu Amin Janjimu yang telah Menuliskan Ku punya Rancangan yang Indah Kau Kaulah Suka cinta Pengharapan Pengharapan Dan kehidupan Kau beri Kekuatan Haleluya Bersuka cinta Bersuka cinta Haleluya 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 Dan kehidupan Dan kehidupan Haleluya 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 Kaulah Suka cinta Pengharapan Dan kehidupan Kau Kau beri Kekuatan Haleluya Bersuka cinta Haleluya Bersuka cinta Selamanya Haleluya 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 Angkala sumber suka cinta kami Tuhan Hanya di dalam engkau Sumber suka cinta Dan kekuatan kami Sebab engkau Allah yang besar Kami kagum Akan kasihmu Tuhan Yes, Lord Yes, Lord Aku kagum Aku kagum Akan kasihmu Alah Yahweh yang benar Aku kagum Kemurahanmu Alah Yahweh yang suci Alah Yahweh yang suci Jadi milikmu Hidupku Hidupku kini Alah Yahweh Mahati Pakailah hidupku saat ini Kau angka aku Kau angka aku Dari kebinasaan Kau tebus aku Dari kesiasiaan Harga diri kau berikan Tujuan hidup Tujuan hidup kau tunjukkan Kau kagum Aku kagum Aku kagum Aku kagum Alah Yahweh yang suci Alah Yahweh yang suci Alah Yahweh yang suci Alah Yahweh yang suci Jadi milikmu Hidupku kini Alah Yahweh yang suci Alah Yahweh yang suci Pakailah hidupku saat Kau angka aku Kau angka aku Dari kebinasaan Kau tebus aku Dari kesiasiaan Harga diri kau berikan Tujuan hidup kau Tujuan hidup kau tunjukkan Aku kagum Aku sangat kagum Kami bersyukur buat pengorbananmu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan Kami kagum makan kasihmu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Engkau menganggap kami Menganggap kami menjadi anak-anakmu Tuhan Melepaskan kami dari kebinasaan Mari jemaah Tuhan angkat tanganmu dan katakan Kau angkat aku dari kebinasaan Kau tebus aku dari kesiasiaan Harga diri kau berikan Harga diri kau berikan Kau kagum Kau kagum Ku kagum, iya aku sangat takut Kami naik harus cintu Makasih, setiamu Tuhan, Allah Yahweh yang besar Kau angkat aku dari kebinasaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan You are more than enough Lebih dari segala galanya yang kami perlukan Christ is enough for me Christ is enough for me Christ is enough for me Everything I need is in You Everything I need Christ is enough for me Christ is enough for me Christ is enough for me Everything I need is in You Everything I need Christ is enough for me Christ is enough for me Christ is enough for me Everything I need is in You Everything I need Christ is enough Christ is enough for me 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 Everything I need is in You Everything I need is in You The cross... The cross before me The world behind me No turning back The world behind me No turning back The sky lagi kapakan The cross before me The world behind me No, 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 no No turning back No turning back The cross before me The cross before me The world behind me No turning back No turning back No turning back Everybody say Christ is enough! Christ is enough for me Christ is enough for me Jesus, yes, 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 yes Oh, no, 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 no You are going in You Right offing me You are going in You And you are going so I'm going to inspiration I got you Ahh My Terima kasih telah menonton 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 Perbuat Sama-sama Pada siapa Kau bandingkan Kemenangan Terima kasih telah menonton 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 Katakan imanku Iman ku tak perlu besar Cukup sebutin bunda syiat Karena dia yang bekerja Bukanlah ku agak-gaku Ku tak takut, ku tak gentar Semua musuh gementar Semua musuh gementar Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku Yang tak menjadi kuatku Sekarang aku Sanggupkan meninggikanmu Kesetiaanmu besar di dalam Katakan imanku Iman ku tak perlu besar Cukup sebutin bunda syiat Karena dia yang bekerja Bukanlah ku agak-gaku Ku tak takut, ku tak gentar Semua musuh gementar Semua musuh gementar Are you ready, come on? Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku Yang tak menjadi kuatku Dan sekarang Dan sekarang Aku selalu akan meninggikanmu Kesetiaanmu besar di dalam Tuhan Engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku Tuhan Engkau yang selalu bekerja Aku selalu akan meninggikanmu Kesetiaanmu besar di dalam Bila kau di sisiku Pada siapa ku takut Karena kau lah berisai dan kuat Katakan dengan iman kita Bila kau di sisiku Bila kau di sisiku Pada siapa ku takut Karena kau lah berisai dan kuat Bila kau Bila kau berisai dan kuat Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku Yang tak menjadi kuatku sekarang Aku selalu akan meninggikanmu Kesetiaanmu besar di dalam Kau 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 besar di dalam kami Tuhan Kau terlebih besar dari setiap bermasalahan yang kami hadapi Bahkan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripadamu Tuhan Terima kasih 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 Tuhan selamat menikmati 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 terimalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati berapa berapa saudara saudara selamat menikmati 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 Nah ini, hati-hati dengan hal ini. Nah, lebih parah lagi kalau tidak mengerjakan kebenaran dihadapan Allah, selain akhirnya masalah tidak selesai, masalah jadi ruwet, masalah itu akhirnya tidak bisa kita selesaikan dan kita menyakiti banyak orang, dan endingnya itu akhirnya, kata Yaakubus, ibadah kita itu sia-sia. Dikatakan kalau orang itu sudah beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, dikatakan ibadahnya sia-sia. Diawali dengan, mungkin kita benar, mungkin kita bisa disakiti, setiap kita bisa disakiti oleh siapapun juga, kejadian-kejadian di sekeliling kita bisa menyakiti, kita bisa, saudara. Tetapi, saudara, belajar untuk tidak berkata-kata pada waktu kita dipenuhi dengan amarah. Kita pun bisa marah, semuanya bisa marah. Tapi, kita perlu berhikmat, jangan sampai melontarkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak berguna pada saat kita marah. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menyakiti banyak orang, dan akhirnya membuat ibadah kita sia-sia. Buat apa kita menjadi orang Kristen, tapi akhirnya ibadah kita sia-sia. Hidup kita tidak bisa mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri. Hidup kita juga tidak bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Kalau perkataan kita tidak baik, kan akhirnya kita menyakiti orang lain. Hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ibadah kita, percuma kita beribadah. Beribadah. Nah, ini yang perlu kita sadar. Itulah sebabnya kita perlu menjaga kata-kata kita. Kadang-kadang ada orang patah yang mengatakan, kalau kata-kata itu sudah kita lontarkan, itu hanya bisa dimaafkan, bukan dilupakan. Saudara, hati-hati. Karena itu sudah terlanjur, terlontar dari lidah bibir kita. Akhirnya kalau kita salah, orang lain harus memaafkan, tapi untuk melupakannya mereka akan terus mengingat kata-kata kita. Ada beberapa yang tidak bisa kita tarik kembali. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, tidak bisa kita tarik kembali. Uang yang kita belanjakan, kadang-kadang kita tidak bisa menariknya kembali. Nah, kita perlu berhati-hati dengan apa-apa yang tidak bisa kita tarik kembali. Termasuk kali ini perkataan kita. Nah, Yakubus, dalam Yakubus 3-7, melukiskan bahwa lidah itu seperti tiga hal. Satu yang dilukiskan oleh Yakubus itu, dalam Yakubus 3-3, dikatakan lidah itu seperti kekang pada mulut kuda, itu yang pertama. Yang kedua itu, lidah itu seperti kemudi pada kapal, itu ayat yang keempat. Dan ayat yang keenam, itu lidah itu seperti api. Nah, dalam ketiga ilustrasi gambaran tentang lidah ini, bisa kita tarik satu kesimpulan, yaitu apa, Saudara? Walaupun lidah itu seperti kekang, kemudi atau api, ketiganya itu adalah sesuatu yang kecil, tidak besar, tapi bisa membawa dampak yang luar biasa. Saudara, kuda itu kuat. Tapi bisa kita kendalikan dengan lidah, dan dengan kekangnya itu. Padahal, luar biasa, kekuatan kuda itu luar biasa. Saudara, ada orang-orang yang kelihatannya hebat, tapi bisa dikendalikan dengan kata-kata. Bisa, Saudara. Saya temui ada suami yang, wah, kagak berkasat, tapi nurut sama istrinya, istrinya ngomong apa, dia turut. Jadi, seperti saya ingat, bahwa seperti kekang. dari pada kuda itu. Untungnya, istrinya itu berhikmat. Jadi, akhirnya nurut dari perkataan istrinya tersebut. Nah, seperti kemudi pada kapal. Saudara, kapal itu begitu besar. Kadang-kadang ada kapal yang ribuan, kapal pesiar itu isinya ribuan orang. Tapi kendalinya itu, kecil dibandingkan dengan saiz atau besarnya kapal yang siar itu, yang luar biasa itu. Ribuan orang bisa di dalamnya. Tapi semuanya dikendalikan oleh, bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil. Untuk menentukan arah kapal itu harus kemana, dan lain sebagainya. Saudara, salah satu perusahaan yang besar, itu arahnya bisa dikendalikan, karena kata-kata dari pemimpinnya menjadi arahan. Satu orang, one man can make the difference. Satu orang bisa membawa satu dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu, hati-hati, kalau saudara seorang pemimpin, kata-kata saudara itu bisa menentukan arah dari sebuah perusahaan yang besar juga. Kalau saudara, pemimpin itu. Saya masih ingat seorang yang bernama Steve Jobs. Sudah meninggal dia, tetapi dia orang yang berkembang, berkembang, berkembang. Dan orang dari Apple, perusahaan Apple, dan dia itu pemikirannya inovasi. Dan apa yang dia katakan itu menjadi arahan dari sebuah perusahaan, dari seluruh pabrik, semuanya, ke arah mana. Dia katakan, ya di kesitulah, semuanya ke arah situ. Luar biasa. Jadi itu seperti kemudik, di kapal. Bahkan lidah itu seperti api. Api itu, sekecil apapun bisa membakar ratusan ribuan hektare hutan. Bisa, saudara. Asal itu api. Saudara, jadi sekecil apapun itu api. Saudara, hati-hati dengan lidah ini. Dan Alkitab mengatakan dalam Yakubus wassal yang ke-6, walaupun itu kecil, itu bisa membawa satu dampak yang luar biasa. Lidah itu dapat menodai seluruh tubuh kita. Kalau kita salah ngomong, saudara, salah bicara, bisa menodai kehidupan kita. Tapi juga lidah itu juga bisa menjalankan, menyalakan roda kehidupan kita. Saudara, sekarang ini, kita dalam menghadapi masa-masa yang tidak gampang. Masa pandemi. Banyak orang stres, banyak orang menghadapi berbagai macam masalah. Saudara, dalam kondisi yang begini, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Kalau kita katakan, ya, bagaimana juga ya, kita harus begini ya, kita wait and see, kita tunggu ajalah. Bagaimana, ya kita akan menunggu. Tapi kalau kita, kata-kata kita positif, bahkan iman itu harus diwujudkan dengan kata-kata yang positif. Dan pada waktu kita mengatakan kata-kata yang positif, roda kehidupan itu akan berjalan lagi. Walaupun, masa-masa ini, masa-masa yang sulit, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kreativitas untuk apa yang aku harus lakukan di masa-masa seperti ini. Aku yakin, bahwa Tuhan akan menolong aku. Dan itu, kalau kita kata-kata demikian, roda kehidupan kita akan bergerak kembali. Dan kita akan mengalami banyak mujijat daripada Tuhan. Hati-hati sudah dengan kata-kata ini. Kalau saudara kata-kata kita negatif, hidup kita jadi negatif. Tidak ada kehidupan yang positif yang bisa kita alami kalau kata-kata kita negatif. Ubahlah kehidupanmu dengan cara mengubah perkataan saudara. Sekali lagi, saya katakan ini, ubahlah nuansa, kualitas hidup saudara dengan merubah kualitas perkataan saudara. Ini hal yang sangat penting sekali. Saudara merindukan kehidupan yang bagaimana dan ubahlah itu dengan kata-kata yang positif. Demikian, saudara. Nah sekarang, bagaimana membuang kata-kata yang tidak baik? Bagaimana sekarang? Ada caranya membuang kata-kata yang tidak baik. Yakub 1 ayat 21 dan 22 saya bacakan saudara Yakub 1 ayat 21 dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saya bacakan saudara, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22 dikatakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah itu-itu yang dikatakan oleh Yakubus. Hari ini kita fokus di dalam kitab Yakubus tentang pentingnya memenjaga perkataan kita. Nah, dari sini kita bisa belajar satu hal. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah. Nah, saudara sebelum kita bisa menerima firman Tuhan dengan lemah lembut satu hal yang harus ada yaitu apa, saudara? Submit atau tunduk kepada firman Tuhan. Itu spirit yang harus ada, saudara. Kita bisa mendengar firman Tuhan ribuan kali tapi firman itu tidak ada gunanya kalau kita tidak menempatkan diri kita di bawah otoritas firman. Hari-hari ini saya selalu berkata bahwa perubahan hidup itu kalau kita menempatkan firman Tuhan itu menjadi otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk tunduk submit submit our self to the authority of God's word. Kita harus menundukkan diri di bawah otoritas firman itu. Itu pertama kali. Kalau kita tidak pernah menundukkan diri kepada firman, tidak mungkin ada perubahan dalam kehidupan kita. Kata-kata kita akan menjadi kata-kata yang sia-sia saja. Nah, Yakubus sama dengan. Pelajaran yang sama yang beberapa yang lalu saya pernah berkotbah tentang memperhatikan tentang spiritualitas kita. Tidak ada orang menjadi rohani tanpa firman Tuhan. Orang itu harus menundukkan diri kepada firman Tuhan. Demikian juga dengan bagaimana kita membuang kata-kata yang kotor dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Nah, tunduk itu membuat, akhirnya membuat kita bisa yang dikatakan oleh kita Yakubus 1 ayat 21. Satu, menerima firman dengan lemah lembut. Menerima firman dengan kerendahan hati. Menerima. Menerima firman bukan untuk diperdepatkan, tapi menerima firman supaya kita bisa mengatakan kepada diri kita ini firman ini perlu untuk diriku. Nah, kemudian bukan hanya menerima firman, tapi merenungkan supaya firman itu tertanam dalam hati kita. Dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi, bukan hanya terima, tapi sampai tertanam. Bagaimana kita bisa tertanam? Yaitu merenungkan. Dengan merenungkan akhirnya membuat kita sadar, ada internalisasi. Jadi, kita merenungkan, membuat kita sadar dan bertobat. Dan itu membuat itu tertanam dalam. Nah, setelah kita akhirnya sadar dan bertobat, dan itu membawa transformasi, dikatakan, tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. firman itu menunjukkan kuasanya pada waktu kita merenungkan hati, menyadarkan kita, kita bertobat, dan kuasa firman itu yang mengubah kehidupan kita. Karena pertobatan kita membawa transformasi yang luar biasa. Dan ayat yang ke-22 dari Yakubus fasal yang pertama ini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Pertama kali tunduk pada firman, yang kedua menerima, merenungkan, sampai itu tertanam dan membawa kepada kesadaran kita, kita disadarkan, akhirnya kita bertobat. Nah, setelah pertobatan terjadi transformasi yang luar biasa, dan setelah terjadi transformasi yang luar biasa, kita menjadi pelaku kebenaran, kita menjadi pelaku firman itu. Akhirnya kita sadar bahwa kita harus menjadi pelaku kebenaran. Nah, kalau kita menjadi pelaku kebenaran, maka yang terjadi adalah perubahan hidup. Dalam kehidupan kita, termasuk cara kita berkata-kata akan berubah juga. Saudara, inilah caranya yang Yakubus katakan kepada orang-orang percaya pada saat itu, Saudara. Oleh sebab itu, mari kita dekatkan diri kita kepada firman sekali lagi, kita harus tunduk kepada firman. Kita bukan hanya memperbincangkan firman Tuhan untuk dibuat debat, tetapi kita mau menerapkan firman itu ke dalam kehidupan kita. Diterima dengan segala kerendahan hati, direnungkan, menyadarkan kita, dan kemudian kita bertobat. Tuhan ampuni aku, kalau aku banyak salah dalam perkataanku. Banyak perkataanku yang sudah menyakiti banyak orang. perkataanku yang tidak menjadi berkat, ampuni aku Tuhan Yesus. Aku mau mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Penuhi hatiku dengan kasihmu Tuhan Yesus. Supaya yang keluar dari hatiku, itu adalah firman Kristus. Sesuatu yang positif, yang bisa membangun. Nah, kita membangun, menjadi pelaku firman, pelaku kebenaran, hidup kita berubah, akhirnya banyak perkataan kita menjadi perkataan yang sangat memuliakan Tuhan. Dan biarlah saya akan akhiri dengan perkataan ini, Saudara. Change your life. Ubahlah kehidupan saudara dengan mengubah perkataan saudara. Ubahlah masa depan saudara dengan mengubah perkataan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hambamu sudah selesai menyampaikan firmanmu, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara oleh Roh Kudusmu kepada kami, menyadarkan kami Tuhan Yesus, bahwa kualitas hidup kami itu ditentukan dengan perkataan kami. Engkau menyuruh kami untuk menjaga hati kami dengan penuh kewaspahan karena dari situ keluar kehidupan. Biarlah kata-kata kami keluar dari hati yang sudah kami jaga. Dan biarlah kata-kata yang keluar, kata-kata yang positif, yang memuliakan namamu yang memberkati orang lain, yang bisa mengangkat yang lemah, yang mendorong orang yang mulai tersyok-syok dalam iman, kami bisa memberikan berkat melalui kata-kata kami, Tuhan. Dan biarlah engkau memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui perkataan kami. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus terhebat jauh melebihi dari penguasa di dunia Kerajaan Kerajaanmu kekal Tuhan Yesus Kristus Tuhanlah yang terhebat Jauh melebihi dari penguasa di dunia Kerajaanmu kekal Kerajaanmu kekal Sayangnya Yesus Terus sama-sama Sungguh tak tertandingi tak ada yang sentara denganmu hanya Yesus Tuhan yang terhebat Jauh melebihi dari penguasa di dunia Kerajaanmu kekal Kerajaanmu kekal Sungguh tak tertandingi Hanya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Tuhanlah yang terhebat Jauh melebihi Dari penguasa di dunia Kerajaanmu kekal Yesus Tuhan Yesus Tuhan kita Biar dia yang jadi semakin besar dalam hidupan kita Amin Katakan selangkah demi selangkah Selangkah demi selangkah Ku maju Ku maju tiada lelah Sekalipun Ku berjalan Dalam lembah kegelaman Ku tak takut Ku tak gentar Semua musuh Gementar Katakan imanku Come on Iman ku tak perlu besar Iman ku tak perlu besar Cukup sebut Tidakpun dasyat Karena dia Yang bekerja Bukanlah ku agak-gaguk Ku tak takut Ku tak gentar Semua musuh Gementar Semua musuh Gementar Come on Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku Yang tak menjadi kuatku Sekarang Aku Sanggupkan meninggikanmu Kesetiaanmu besar di dalam Wow 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 Katakan imanku Iman ku tak perlu besar Cukup sebut Tidakpun Dasyat Karena dia Yang bekerja Bukanlah ku agak-gaguk Ku tak takut Ku tak gentar Semua musuh keletar Semua musuh keletar Are you ready, go on? Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku Dan sekarang Aku selalu akan meninggikanmu Kesetiaanmu besar di dalam Tuhan, Engkau yang selalu bekerja Di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku Katakan Aku selalu akan meninggikanmu Kesetiaanmu besar di dalam Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini Salah satu bentuk spiritualitas kita, ibadah kita Seperti yang nanti saya akan bacakan di dalam Masmur 50 ayat yang ke-14 Masmur 56 ayat yang ke-12 juga mengatakan Bapak Ibu Saudara pada saat kita akan memberikan persembahan kita tidak sedang mengharapkan sesuatu yang berlipat kali ganda terjadi Kalau kita memberi maka kita akan menerima seribu kali lipat 10.000 kali lipat tidak Bapak Ibu Saudara pada saat kita memberikan persembahan pada saat itulah kita sedang menaikkan korban syukur kita kepada Allah Merupakan satu bagian dari ibadah kita Merupakan bagian dari kerohanian kita Oleh karena itu saat ini nanti kalau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan Saya mau berdoa supaya setiap persembahan yang kita berikan Itu menyenangkan hati Allah Berapapun jumlahnya Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kita Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua Tuhan bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar Biarlah kehidupan kerohanian kami dibangkitkan Tapi lebih daripada itu pada saat kami memberikan persembahan kami Kami memberikan harta kami, memberikan uang kami Itu adalah bagian dari spiritualitas kehidupan kerohanian kami Dan itu adalah korban syukur yang akan kami berikan kepada engkau Namamu dipermuliakan, engkau yang disukakan Kami melakukannya bukan untuk manusia Tetapi kami melakukannya untuk engkau ya Tuhan Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap jemaatmu saat ini Diberkatilah engkau Apa saja yang engkau lakukan Kiranya Tuhan sendiri yang menandai dengan keberhasilan Dan kiranya perkenanan Allah ada atas setiap engkau Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen, amen Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua Christ is enough for me Everything I need is in you Everything I need is in you Christ is enough for me Christ is enough for me Christ is enough for me Everything I need is in you Everything I need is in you Everything I need is in you Christ is enough for me selamat menikmati 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 selamat menikmati